Kepo atau wakarap kermikanya ho, orang ditang tayungan kunagara, dina wangun undang-undang. Semula upama patalekan di masyarakat yang dijawab dina omber anugas di cindekan, bisa nguniangkan sengketa informasi anu antukna kudu ngawupkan komisi informasi. Karep kermikanya ho atau anugat telah kepo, orang ditang tayungan kunagara, dina wangun undang-undang, nyata UU nomor 14 tahun 2008 mengenakan kata terbukaan informasi publik. Wakil Ketua Komisi Pusir Republik Indonesia, Arya Sandi Yuda, satekah polah nyorang sosialisasi eta undang-undang, karena nomanan umang rup aktifis di kota Bandung sebebar waktu katompernaken. Samalah upama patalekan di masyarakat anuluyo karena prosedur undang-undang hentet dijawab dina omber anugas di cindekan, bisa jadi sengketa informasi anu bakal diungkulanku komisi informasi. Bisa jadi sahabat kepo, bahwa kepo di dalam undang-undang kita itu sebenarnya dilindungi, sejauh dia sesuai prosedur keterbukaan informasi publik. Kepo bisa memohon informasi ke PPID, penjabat pengelola informasi publik. Keponya juga dilindungi sebagai hak informasi. Kalau tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu, dua tahap tertentu, dia bisa jadi sengketa informasi. Sengketa informasi itu yang nantinya diselesaikannya di komisi informasi. Dirina ngagaing pemerintah Provinsi Jawa Barat Anuboga Indeks keterbukaan informasi publik nomor hiji, serta juara kedua dina widang kahumasan, sangkan meretahankan kategori informatif. Pangnakitu ayena, Komisi Informasi Pusir, kermemejenan nyorang monitoring turta evaluasi. Lain ukur pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi Kasakumna Pemerintah Provinsi Sejena, Partai Politik, Kementerian, BUMN, tepika Lembaga Basis Agama. Arya menghanjakalkan reananonoman, anu kiwari tacan mikanya hoeta undang-undang. Kukituna dirina meredih prak-prakan sosialisasi di Paju Sacara Mayeng Kanonoman Anudilandih, sahabat Kepo. BudiHartati, Bandung TV